Intro Baru kabar burung Artinya Entah itu dari pihak KD Atau dari RL Tapi yang dari bawah tadi Dari bagian Itu ada yang mengatasnamakan dari RL Sudah melaporkan Lagi mau sidang dari pagi Ada yang bilang pak nanti Kalau ada awak media yang bertanya Sudah ada yang mengkonsultasi Ada beberapa seri beriti memang Tapi yang jelas ada dari pihak KD Udah mulai konsultasi Entah dari pihak RL nya Pak KD Tapi sepertinya yang ditangkap Di bagian meja Perlayanan terpadu Dan perlayanan terpadu satu pintu PTSP maupun di meja informasinya Dari RL nya katanya Tapi di sisi lain ada kabar burung Dari KD nya Yang namanya keautentik kan dalam pendaftaran Nanti manakala sudah ada nomor perkara Kan begitu ya Ada nomor perkara sudah didaftarkan Baru saya memberikan statement nanti kepada media Secara apa ya Cumpah pers lah kita Atasnamakan perwakilan Saya gak tahu apakah itu benar apa tidak Karena kan bisa saja Itu dipolitisir Mengatasnamakan pihak keluarga Baik dari RL Dari KD Tapi sudah ada yang menanyakan persyaratan Cerai gugat Yang mukabene Ya atas nama public figure Yang tersebut Ya betul Berkas-berkas ya Berkas-berkas ya Ya tentunya kalau cerai gugat Ataupun cerai talak Istri mengajukan Ataupun suami mengajukan Yang dilihat kan yang ditanya Pasti ya kutipan akan nikah dulu Kutusnya perceraian kan dilihat dari pernikahannya Setelah itu dari KTP Terkait dengan kompetensi absolut Gimana dia disidangkan Nanti mendaftarnya Bahkan nanti diselesaikan perkara Tentu melalui bukti domisili Dari KTP itu Kalau pihak istrinya di Jakarta Selatan Di sini Baik dia penggugat Maupun selaku termohon Saya kira baru-baru aja ya Di tahun 2019 Awal-awal 2020 Maaf Baru sekali ya Pertama kali Itu yang jatuh Hanya itu aja Yang kami peroleh informasi ya Pihak kumas Dari pengajaran agama Hanya begitu Tapi sekarang ya Rata-rata Sudah pada mengerti ya Karena namanya Semakin kesini Ya orang kan semakin maju Semakin Mengertilah tentang hukum Bahwa justru dengan transparansi inilah Mana yang benar Mana yang salah Mana yang katakan Apa istilahnya Yang bisa dinyatakan bahwa Yaitu Orang yang benar-benar Membangun rumah tangga dengan baik Atau yang tidak Nanti kan Masyarakat luas Hakim yang paling Hakim yang paling mengerti Nantinya itu ya Biarpun di dalam sini Secara formil Kita majlis hakim Tentunya kalau sudah mendaftar Ada nomor perkaranya Itu Sidang pertama itu mediasi ya Dan kalau pakai kuasa hukum Diwajibkan untuk e-code E-code itu nanti Dia secara online Mendaftarnya Dan persidangan Tidak perlu datang Orang itu Tidak perlu Nanti jawab-menjawab Replik-duplik Cukup melalui email Dikirimkan nanti Diakses Diverifikasi oleh petugas kita Ada kolom Apa Di bagian e-code kita ini Nanti Hanya pembuktian biasanya Nanti saksi Apa semua itu Baru bisa hadir Putusan pun Kalau hari itu mau dibacakan Ya tentunya Ditunda Untuk keesokan harinya Atau mungkin Lima hari ke depan Atau mungkin rusak Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya